Intro Saya berada di Sydney untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil dari buku saya sendiri materinya dari yang judulnya kekasihku setelah pernikahan bagaimana setelah menikah kita suami istri masih bisa tetap seperti sepasang kekasih menjadi sepasang kekasih setelah pernikahan maka coba renungkan apa yang dulu dilakukan ketika sedang berpacaran dan hidup bagai sepasang kekasih waktu kita menjadi sepasang kekasih apa yang kita lakukan? Kita mengingat dia, kita makan ingat dia, di jalan ingat dia kita lihat sesuatu yang menarik, kita cerita sama dia nah, bisakah ini dihidupi kembali setelah pernikahan? harus gitu ya, walaupun tidak dalam intensitas yang sama misalnya Anda punya pasangan, wah dia seorang direktur, dia seorang marketing, dia sering meeting dia kerjaannya banyak, wah Anda lalu selalu bercerita tiap setengah jam lagi kemana, wah HPnya bunyi terus, itu malah bisa mengganggu dan dia bisa marah tapi paling tidak dalam sehari Anda mungkin menanyakan makan apa atau sedang makan apa Anda sedang makan, cerita sama dia, wah kirim gambarnya anak sekarang hari ini tiba-tiba sekolah diliburkan ada berita-berita yang tidak rutin, maka dalam sehari Anda bisa terus berkomunikasi Anda memang memikirkan dia, Anda ingat dia, apalagi jika Anda memakan sesuatu keputusan yang cukup penting misalnya Anda mau mengganti dari tabungan ke deposito, Anda mau beli asuransi berjangka Anda mau membeli barang yang cukup bernilai jangan membuat pasangan Anda kaget-kaget karena Anda tidak intens berkomunikasi tak tahu ada barang baru di rumah, tak tahu sudah beli ini ini namanya pasangan yang tidak berkomunikasi kekasih itu intim berkomunikasi di dalam komunikasi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan karena itu bangunlah komunikasi bersama pasangan Anda dan jadilah sepasang kekasih setelah pernikahan waktu kita berpacaran hidup sebagai sepasang kekasih kita menjadi tukang cerita yang antusias dan pendengar yang baik hati nah lanjutkan kebiasaan ini setelah menikah tetaplah untuk antusias bercerita hal-hal kecil sehari-hari karena itulah yang membawa keceriaan di dalam hubungan dalam rumah bisa dibayangkan karena kesibukan, stres, banyak urusan ya sudah tidak usah cerita deh nanti kita berantem nah lama-lama dalam keluarga pernikahan tidak ada yang cerita gimana kalau dalam keluarga tidak ada cerita ya kayak tempat kos saja gitu ya tempat kos saja ada cerita gitu ya kayak dua pribadi yang tinggal dalam satu rumah lalu semuanya diem-diem sunyi-senyap nama istilah saya merayakan malam kudus sepanjang tahun gitu ya kenapa? sunyi-senyap nah karena itu bangun keceriaan pernikahan Anda dengan antusias bercerita mungkin pasangan Anda bukan pendengar yang baik nah Anda mulai menyesuaikan oh dia tidak suka panjang-panjang oh dia tidak suka cerita yang seperti ini, seperti itu kan kita itu mengenal, menyesuaikan nah kalau dia sukanya cerita yang seperti apa atau bagaimana cara cerita atau waktunya bercerita mungkin dia tidak suka begitu pulang langsung cerita makan dulu, sudah santai, mandi, cerita, dia mau dengar nah kita mulai bercerita tapi namanya kekasih itu harusnya menjadi tempat berbagi dimana kita menceritakan hal-hal yang kita alami dan kita ingin berbagi perasaan berbagi kesedihan ataupun kebanggaan berbagi kesuksesan sehingga kita menjadi teman hidup sebagai sepasang kekasih kemesraan, kebahagiaan itu dibangun karena itu jangan capek kalau Anda merasa berusaha untuk membangun pernikahan yang bahagia dan pasangan Anda tidak meresponi seperti yang Anda inginkan pernikahan itu long march hidup jangka panjang bayangin kalau menikah 25-75 rata-rata itu kan 50 tahun hidup bersama maka usahakanlah itu waktu demi waktu pasti semuanya akan indah pada waktunya inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Sydney salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati